Sosok Yurike Sanger istri Soekarno, yang dinikahi secara rahasia. Yurike Sanger adalah istri ketujuh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Wanita berdarah Jerman dan Manado ini memiliki profesi sebagai penyanyi sebelum menikah dengan sang proklamator. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pada tahun 1963. Kala itu Yurike yang masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota barisan Bineka Tunggal Ika pada acara Kenegaraan. Pertemuan itu rupanya langsung menarik perhatian sang putra Fajar, M perhatian ekstra diberikan sang Presiden kepada gadis muda itu, mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan sampai diantar pulang ke rumah. Rupanya, benih-benih cinta sudah mulai di antara keduanya. Singkat waktu, Bung Karno menyatakan perasaannya dan menyampaikan ingin menikah dengan sang pujaan hati. Seutai kalung pun diberikan ke Yurike. Akhirnya, Bung Karno menemui orang tua Yurike. Pada 6 Agustus 1964, dua anak manusia yang tengah dimabuk cinta itu menikah secara Islam di rumah Yurike. Pernikahan ini tidak diketahui oleh publik maupun istri-istri Soekarno yang lain. Yurike Sanger mengaku tidak pernah merasa cemburu dengan istri-istri Soekarno yang lain. Ia menganggap mereka sebagai saudara dan teman. Ia juga menghormati posisi Fatmawati sebagai ibu negara dan Ratna Saridewi sebagai istri resmi terakhir Soekarno. Kehidupan Yurike Sanger dan Soekarno tidak berlangsung lama. Kondisi Soekarno pada 1967 yang secara de facto dimakzulkan sebagai Presiden, berdampak pada kehidupan pribadi. Soekarno yang menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso menyarankan agar Yurike meminta cerai. Alasannya, ia tidak ingin Yurike hidup susah bersamanya. Yurike Sanger pun mengabulkan permintaan Soekarno dan mengajukan cerai secara agama pada tahun 1968. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!